Halo Sobat Alphatechnik Bersama saya lagi Rafael Dan di video kali ini Saya akan membagikan Bagaimana cara Mengganti Dinamo Kipas angin dinding Merek Aspion Dinamonya terbakar Jadi kita harus ganti Dengan dinamo yang baru Oke Bagaimana cara penggantiannya Langsung saja kita ganti Namun sebelumnya Saya ingatkan lagi untuk klik like dan subscribe Bagi yang baru di channel ini Karena saya akan membagikan Banyak sekali cara-cara atau trik-trik Perbaikan atau Reparasi elektronika Yang ada di sekitar kita Mulai dari TV Sampai kipas angin Bahkan rice cooker Oke Langsung saja kita ganti Pertama kita Buka dulu Kita congkel Menggunakan dua obeng Kita 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 Sudah melepas Dinamonya Kita Buka juga Di Bagian Timernya Seperti ini Rekan-rekan Langsung kita potong saja kabelnya Kita potong Kita bisa tarik Oh iya Kita pindah dulu ini ya Sepelangnya Kita pasang di Sini Lalu kita masukkan Nah seperti ini Lalu kita Kunci Masukkan ke Sini Layarnya ini Nah Oke rekan-rekan Sekarang saatnya kita Memasang Menyambung kabelnya Nah Ada perbedaan Kabel Dari Dinamo Asli Dengan Dinamo Pengganti Perbedaan Warna Dari Kecepatannya Nah kalau di Yang asli Kecepatannya itu Dari Warna Hitam Kuning Dan Merah Nah tapi Kalau Yang Dinamo Baru Nah itu Urutannya Biru Putih Merah Jadi Berbeda kabel Nah kalau yang Dinamo Asli Yang mendapatkan Listrik Langsung Itu Kabel Warna Putih Nah ini Kita lihat Dari Staker Dari Staker Ini Keluar Dua Kabel Yaitu Kabel Biru Dan Coklat Yang Coklat Timer Dan Yang Biru Ke Listrik Langsung Di Dinamo Yang Lama Di Kabel Putih Nah Dinamo Yang Lama Di Kabel Putih Ya Kan Nah ini Kabel Putih Ini Nah Tetapi Dinamo Yang Baru Yang Listrik Langsung Adalah Kabel Warna Hitam Jadi Kita Nyambungnya Ke Warna Hitam Kita Sambung Ke Listrik Langsung Lord Kabel Kabel Kan D� Kabel Sambung Kur Kabel Kabel brit Kabel Kened Oh Kabel 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 N Kabel warna hitam sudah ke listrik langsung lalu urutannya seperti saya bilang tadi biru putih merah nah biru mendapat kabel hitam nomor satu putih mendapat kabel kuning nanti nomor dua dan nomor tiga merah mendapat merah Oke kita sambung bagi anda rekan-rekan yang tidak punya solder bisa sambung secara manual maksud saya sambung biasa saja dililitkan bisa nah misalnya ini merah dengan merah anda lilitkan kayak gini lalu di kasih isolasi gini bisa berbukti dengan kuning hitam dengan biru maksudnya sudah satu nomor satu nomor dua dan nomor tiga kita tinggal kasih isolator isolasi mana saya sepertinya sepertinya saya kehabisan isolasi jadi saya akan solder saja nah tapi anda bisa seperti ini ya saya akan solder sudah seperti ini kita tinggal tes tes makanya putar sudah berputar rekan-rekan nomor satu nol nomor tiga nomor dua nomor satu nol ya seperti itu jadi kita tinggal menutup ini Oh ya anggar lupa kita pasang mekaniknya ini untuk geleng ke kiri dan ke kiri dan ke kanan nah biasanya ada perbedaan perbedaan panjang ini panjang dinamo jadi kadang kalau dipasang itu suka suka berbeda nah apakah jadi maksudnya gelengnya kadang terlalu jauh nah jadi sampai seperti ini nah ini tetap kita harus setel ulang oke rekan-rekan untuk kasus geleng seperti itu yang kadang terlalu jauh dan mengakibatkan macet gelengnya karena nggak bisa kembali lagi atau kunci saya menggunakan trik ini biasanya ada yang kita harus ganjal di mekaniknya ini ya ada yang kita kita harus uruskan kita harus memodifikasi ini besinya penyangganya ini nah ini kan ada bengkoan ya bentuknya ini memodifikasi ini seret-seret-seret nah saya biasanya akan saya uruskan dulu pertama-tama kita akan membuat urus dengan dua tangan ini sudah lebih agak lurus ya sudah lebih lurus tadi sebelumnya kita bengkok sekali jadi bentuknya kalau sebelumnya bengkoknya seperti ini seret-seret terus ke atas lagi ke sini langsung seperti ini langsung seperti ini saya uruskan lagi yang penting ini bisa nyangkut di gearboxnya ini kita coba ya kita pasang memang kok mengganti dinamo itu paling ribet itu di sini menggantinya cepat modifikasi gelengnya itu kadang tidak nanti gelengnya juga tidak seperti semula jadi tidak tidak seimbang kiri dan kanannya kadang kanan lebih jauh kirinya kurang jauh ataupun sebaliknya tapi asalkan bisa kembali lagi tidak masalah yang jadi masalah jika lebih condong ke kanan atau ke kiri dan tidak mau kembali itu jadi masalah asalkan mau bisa kembali aja nggak apa-apa coba ya kita kita sekarang apakah bisa geleng ke kiri ke kanan ke kiri kembali ke kanan ya bisa tapi yang kiri lebih jauh lebih jauh ke kiri ke kiri bisa 45 derajat ya dari sudut ini 45 derajat kalau yang ke kanan tidak sampai 45 derajat tapi intinya kita sudah berhasil yang penting bisa kembali oke seperti itu jadi kita hanya perlu meluruskan ini mengatur panjang pendeknya ini penyangkanya oke kita tinggal kembalikan penutupnya dan nanti kita pasang baling-balingnya dan sangkarnya nah baling-balingnya sangkarnya ini di rumah usernya jadi saya tidak bisa memvideo untuk pembongkaran dan pemasangan sangkar dan baling-balingnya tapi intinya kita sudah berhasil yang mengganti dinamo kipas angin dinding kita kembalikan dulu ya oke begitu saja rekan-rekan cara mengganti dinamo kipas angin dinding jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta hargai ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itu yang mahal harganya oke sampai jumpa di video tutorial lainnya